Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ilmu Nahu dan Sorof amat dekat dengan kehidupan sehari-hari santri Keduanya merupakan disiplin ilmu dalam bidang tata bahasa Arab yang saling berhubungan satu sama lain Sahabat MBS TV, disiplin ilmu inilah yang tengah ditekuni santri MBS program khusus Santri kelas 11 IPS 6 dan IPS 7 pun terlihat bersemangat memperdalam ilmu Nahu untuk mempelajari prinsip-prinsip dalam mengenali kalimat-kalimat bahasa Arab Di samping itu, santri kader ulama Muhammad Diyahini memperkuat wawasan kebahasannya dengan ilmu Sorof Dalam ilmu Sorof, santri mempelajari prinsip-prinsip untuk mengenal pola-pola kalimat dan kondisi-kondisinya Santri kelas 11 IPS Aditya Roi Furdava mengungkapkan kebahagiaannya menjadi bagian dari santri MBS program khusus Alhamdulillah, kami sekelas diberikan kesempatan untuk menghafal Nadum Imriti atau Matan Imriti Karangan dari Sheikh Syarifuddin Yahya Al-Imriti Yang dengan Matan ini, kami diberikan kemudahan untuk memahami dan mempelajari kaedah-kaedah ilmu Nahu Tak lupa dari itu semua, kami juga mengalami beberapa kesulitan yang kita alami Yaitu mungkin sering lupa ataupun baik-baiknya yang terlalu rumit dalam bahasa Arab dan lain sebagainya Imriti sendiri adalah sebuah kitab yang berisi Nadum atau Syair Syah Syarifuddin Yahya Al-Imriti sebagai pengarang mengambil materi-materi di dalam jurul miah yang berbentuk prosa sehingga menjadi Nadum Di kalangan santri, kitab Imriti ini menjadi salah satu sorogan favorit Sementara itu, Ustadz Fakihuddin, asatis pengajar ilmu Nahu Menginginkan para santri kader ulama memiliki bekal untuk lebih memahami kitab klasik Alhamdulillah, siang hari ini kita membersamai santriwan-santriwati kelas 11 Program khusus AR Fahruddin Dalam program ini kita menuntut anak-anak kelas 11 Di kelas 11 IPS 6 dan 7 khusus program AR Fahruddin untuk bisa menghafalkan Nadum Imriti Nadum Imriti ini terdiri dari 254 baid Yang harapannya karena program khusus ini mereka memiliki bekal lebih untuk bisa memahami kutub At-Turath Kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab sehingga bisa memudahkan mereka, membantu mereka untuk memahami kaedah-kaedah Nahu Jadi harapannya mereka bisa menyelesaikan hafalan ini dengan baik dan bisa memahaminya Sehingga dalam memahami kitab Turath mereka akan dimudahkan dengan matan Nadum Imriti Belajar bahasa Arab dengan syair membuat kegiatan belajar mengajar santri MBS program khusus semakin menyenangkan Selain menjadi lebih mudah dipahami, belajar Nadum juga sangat efektif sebagai media dakwah dan syiar Islam Tim Liputan MBS TV melaporkan Tim Liputan MBS TV indonesia Tadi瓦 decirme Tim Liputan MBS TV Tim Lipan MBS TV